Intro Hati-hati ya teman-teman, jangan ada yang sampai berpencar Teman-teman, lihat di sana Ayo kita selesaikan tendanya, sebelum sorit dan gelap Beres Laili, Nisha, Siva, siapkan makanan yang enak ya Siap Mas Saib Weh nak tenan Ki Kalau makanannya enak begini, aku ya betah kemah bareng kalian Aku boleh nambah enggak? Mas Saib, makannya banyak ya Sama kayak Siva Ya aku kan capek habis bikin dua tenda Jadinya ya lapar Ah, kamu mah gak bikin tenda juga, tetep aja kalau makan nambah Mas Saib, jangan dihabisin dong ayamnya Kan Siva juga mau Eh, suara apa itu? Duh, itu apa sih? Aku jadi takut deh Kita masuk ke tenda aja yuk Tenang Nisha, enggak apa-apa kok Jangan takut ya Jamal, Saib, kita lihat yuk Suara apa itu Iya, mau usah benar Ayo kita cari asal usul suara itu Kita nunggu disini atau ikut Mas? Ikut saja Nanti kalau disini enggak ada yang jagain kalian Hati-hati ya teman-teman Jangan ada yang sampai berpencar Teman-teman, lihat disana Oh, jadi suara yang kita dengar tadi Suara gak aja toh Kita lihat lebih deket lagi yuk Dari sini aja deh Nisha takut Tenang Nisha, kata bapakku Gajah itu enggak galak Dan bukan hewan yang buas Yang penting kita perlakukan mereka dengan baik Pasti mereka enggak akan mengganggu kita Aduh, aduh Aku jadi basah semua deh Jangan mau, Zan Nanti gajahnya bisa ngamuk lho Air itu keluarnya dari mana sih? Yang panjang itu hidung gajah ya? Lucu ya hidungnya Panjang seperti Pinocchio Memang itu hidungnya gajah Kalau hidung kok bisa nyemprot air? Seperti selang aja Jadi begini loh teman-teman Yang panjang itu adalah hidung gajah Atau lebih dikenal sebagai sebutan belalai gajah Belalai adalah ciri khas yang dimiliki gajah Gajah menggunakan belalainya untuk memasukkan makanan dan air ke dalam mulutnya Dan juga mengangkat bunda dan cium bau-bauan dan menghisap air lalu menyiramkannya ke tubuh mereka Sebenarnya selain belalai, gajah juga memiliki gading dan linga yang besar Gading gajah merupakan sepasang gigi seri yang tumbuh di bagian depan rang atas pada gajah Yang akan tumbuh selama gajah itu hidup Gading ini membantu gajah menjaga diri, menggali tanah, dan mencari air Mas Jamal, makanan gajah apa sih? Gajah termasuk dalam kategori hewan herbivora Atau hewan mau makan rumput, dedaunan, atau tumbuh-tumbuhan Oh, jadi gajah gak akan makan kita Ya enggak lah Nisa, udah tenang aja Mas Jamal, Leli mau naik gajah dong, kayak yang di film-film gitu Oh, Leli mau naik poh Tenang, serahkan ke Mas Said Gajah, kamu duduk dulu ya Leli mau naik, boleh ya Nah, kan? Ayo Leli, cepat naik Iya, ayo Siva, Nisa Enggak ah, aku gak berani Yaudah, kalau gak mau, kita berdua aja yuk Leli Dadah Pelan-pelan aja ya, gajah yang baik Eh, maaf ya kura-kura Aku sampai salah lempar, jadi kena tempurung kamu deh Pelan-pelan aja Mal Nanti kura-kuranya sakit deh, dilempar gitu tempurung Tempurung kura-kura Ayo, makan yang banyak, biar kalian cepat besar Enggak usah berebut Semua pasti kebagian Assalamualaikum Said, kamu lagi ngapain? Waalaikumsalam Eh, kalian sudah datang Enak sekarang udah jam 3 poh Sudah Wah, kayaknya kamu lagi asik banget nih Sampai gak inget waktu Ini loh, aku lagi ngasih makan kura-kuraku Wah, Said, kamu punya kura-kura Iya, Ki Baru juga seminggu Dibawain bapakku Said, aku mau dong Kasih makan kura-kuranya Ya, coba waisah Jamal Kalau kamu mau ikutan juga boleh Iya, It Eh, maaf ya kura-kura Aku sampai salah lempar Jadi, kena tempurung kamu deh Pelan-pelan aja, Mal Nanti kura-kuranya sakit Dilembar gitu tempurungnya Yauda, tempurung kura-kura kan kuat Jadi, kalau kena seperti tadi Enggak sakit Kura-kura, bisa enggak sih Lepas dari tempurungnya? Kalau kata bapakku sih Enggak bisa Kasihkan dong kura-kura kemana-mana Bahwa tempurung kan berat Kenapa enggak bisa dicopot dulu gitu? Ya, enggak bisa Karena tempurungnya itu bagian dari struktur tulangnya yang kuat dan kaku Tulang? Kok tulang di luar? Tempurung kura-kura itu terdiri dari dua bagian dan memiliki struktur yang kompleks Bagian atas yang menutupi punggung tersebut kerapas Dan bagian bawah atau perut disebut plastron Karapas dan plastron tersambung pada sisi kura-kura oleh struktur tulang yang disebut brej Kemudian setiap bagiannya ini terdiri dari dua lapis Lapis luar umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras yang tersusun seperti genting Sementara lapisan yang bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung Nah, tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang dengan tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang belakang yang menyatu bersama-sama Untuk membentuk tempurung eksternal yang keras dan terbuat dari protein berserat yang disebut dengan keratin Ternyata organ tubuh kura-kura tersusun dengan rapi ya Jadi karena tempurungnya yang keras dan tulangnya yang banyak itu Makanya kura-kura kalau jalan lambat banget ya? Bukan, kura-kura berjalan lambat karena kakinya yang pendek Walah, baru tahu aku Berarti kalau Mauza jalannya lambat itu juga karena kakinya yang pendek Enak aja jalanku cepat Kakiku juga panjang kok Buktinya badanku lebih tinggi dari kamu, It Kalau Mauza bukan karena kakinya yang pendek Tapi karena perutnya yang besar Ih, enggak tuh Kalian ini sembarangan aja kalau ngomong Hahaha, bercanda Zah Yowes, yuk kita belajar Kan ada dua PR yang harus kita kerjakan Yah, bentar lagi deh Aku masih mau main kura-kura ini Nanti Zah, habis ngerjain PR kita main aja lagi sama kura-kuranya ya Sekarang kita buat PR dulu Zah Iya, Said benar Kita kerjakan PR dulu aja Kalau tak selesai semua, kan mainnya bisa tenang Enggak kepikiran lagi PRnya Yaudah deh, tapi nanti jangan langsung pulang ya Iya, iya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton